Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang saudara-saudariku dimanapun berada Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Terima kasih saudara-saudariku telah mendukung channel ini Dan kesempatan kali ini saya angkat video yang tidak biasa ya Karena Saifuddin Ibrahim itu sudah panik Saifuddin Ibrahim sudah ketertir dengan ucapannya sendiri Dengan apa yang pernah keluar dari mulutnya sendiri ya Saya tampilkan beberapa kata-kata dari Saifuddin Ibrahim Yang menurut saya tidak pantas didengar oleh orang Kristen itu sendiri Yang mana donatur daripada Saifuddin Ibrahim Ini kan berasal dari orang-orang Kristen Sementara ada beberapa video Saifuddin Ibrahim Itu yang menurut saya menghujat Kristen Ya Saifuddin Ibrahim bermasalah Dengan personalnya dengan anak buahnya Dengan Yopi dan Nobin Tapi Saifuddin Ibrahim pukul rata Saudara-saudara gak usah masuk Kristen katanya Di Kristen banyak penipu katanya ya Kata Saifuddin Ibrahim Jadi yang bermasalah Saifuddin Ibrahim dengan Yopi dan Nobin Tapi Kristennya yang dibawa-bawa oleh Saifuddin Ibrahim Dan video ini nampaknya berakibat Sangat frontal ya terhadap donaturnya Saifuddin Ibrahim Yang hingga pada akhirnya ngemis Saudara-saudara yang mau menyumbang katanya Ini video yang pertama Video yang kedua Video yang ketiga Video yang keempat Saya tampilkan semuanya Mohon disimak sampai selesai Saudara-saudariku terutama yang Kristen ya Agar tidak gagal paham dengan video ini Makanya saya bilang Yang di memang saya bilang Jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat Contohnya itu Verdi Sambo Yang salah Verdi Sambo Tapi Kristennya dibawa-bawa oleh Saifuddin Ibrahim Saudara-saudariku ya Blunder ini ya Secara tidak langsung Saifuddin Ibrahim ini Menutup Donaturnya sendiri Itu orang Kristen Orang Kristen Ini adalah video yang pertama Menitnya di empat yang kedua tiga Ini pernyataan yang kedua Di menit yang ke-20 Para penonton Saifuddin Ibrahim ini Banyak dari mereka Orang Kristen Tidak ada yang mau nonton lagi Tentang saya Tuh Hahaha Orang Kristen Tidak ada lagi Yang mau nonton Tentang saya Katanya ya pantas Pantas orang-orang Kristen Tidak mau lagi menonton Saifuddin Ibrahim Karena Saifuddin Ibrahim kan Melarang Agar supaya tidak masuk Kristen Karena di Kristen Banyak penipu katanya Kata Saifuddin Ibrahim ya Apalagi khutbah mereka Bosan Padahal khutbah yang saya sampaikan itu adalah Khutbah yang baru semuanya Hahaha Apalagi kalau khutbah Mereka bosan katanya Padahal khutbah yang saya susun itu Yang terbaru semuanya Katanya Hahaha Khutbah moya itu-itu aja Dinn Ya Ini video yang kedua Statement yang kedua Terus Statement yang ketiga Saudara-saudariku ya Menit 20 22 Sementara saya banyak ditipu oleh orang Kristen Ada mafia Pelayanan Sementara saya ditipu oleh orang Kristen Ada mafia dalam pelayanan Ini video yang sama ya Yopi dan Nobin Mengambil Alat-alat gereja Kosong semuanya Akhirnya Dua hari diangkut Atas perintah Yopi Luar biasa Makanya klarifikasi ini Ya sambil nyinggung juga Seifuddin Ibrahim Bermasalah dengan Yopi dan Nobin Lantaran alat gerejanya diangkut Selama dua hari Katanya ya padahal Kalau saya hitung ya Kursinya cuma 42 buah AC-nya katakanlah 4 Terus sound sistemnya cuma 2 Ya satu pick up itu cukup kok Satu kali angkut cukup Cuman Kok bisa ya Seifuddin Ibrahim ini Bilang sampai diangkut dua hari gitu ya Mungkin sama WC-WC-nya Sama genteng-gentengnya diangkut ya Dan ini Yang membuat Seifuddin Ibrahim Nyeri Saudara-saudariku Yang tentunya pasti Berdampak Sangat drastis ya Kepada donaturnya Yang mana Seifuddin Ibrahim Melarang agar Supaya tidak Masuk Kristen Ya video ini Yang membuat Seifuddin Ibrahim Resah Yang membuat Seifuddin Ibrahim Panik Karena Donasi Tak ada lagi yang masuk Saya ini peduli Saya bukan menghina Nggak ada maksud Dan tujuan saya Untuk Menjatuhkan Islam Supaya masuk Kristen Nggak 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 usah Saudara-saudara Nggak usah masuk Kristen Di Kristen Di Kristen saja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Nggak usah Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen Di Kristen saja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Bayangkan Alat-alat di gereja saya ini Yang baru saya beli Diambil anak rohani saya Si Yopi Nobin Kerjasama Dibawa ke Yayasan Betesda Kerjasama Diangkut ke Yayasan Betesda Dibawa ke Yayasan Betesda Ayo Pengurus Yayasan Betesda Mana suaranya Ayo angkat tangan Bahari diangkut alat-alat itu Di Kristen sudah banyak jahat Nggak usah masuk Kristen Karena orang-orang di Kristen hanya banyak yang jahat Mau jadi pelayan Tuhan Dengan menipu gurunya Gurunya ditipu Itu di Kristen Coba diperbaiki di Yayasan Betesda itu Bu Desra Kamu sebagai ketua umumnya Yayasan itu Kalau nggak bisa perbaiki Nggak usah melayani Nggak usah sombong Nggak usah bawa-bawa nama si Ibudin Ibrahim Biar tahu semuanya Saya nggak suka Pelayan busuk Di dalam gereja Ingat baik-baik ya Yopi ya Kamu nggak ada bertanggung jawabnya Dasar otak narkoba Dasar otak narkoba Yopi dengan Nobin ini sama Yopi dengan Nobin Sama-sama otak narkoba Sama otak narkoba Jadi syaraf otaknya sudah rusak Coba diperbaiki di Yayasan Betesda itu Demikian Demikian Saudara-saudariku Kompilasi Video Saifuddin Ibrahim Yang membawa-bawa Nama Kristen Padahal yang bermasalah dengan Saifuddin Ibrahim Ini Yopi dan Nobin Tapi sayangnya Saifuddin Ibrahim Malah membawa-bawa nama Kristen Bahkan melarang Agar supaya orang-orang Tidak masuk Kristen Karena di Kristen Banyak penipu Katanya Kata Saifuddin Ibrahim Bukan kata saya Satu Dua Tiga Empat Jangan sampai lupakan video ini Bukan cuma Islam Yang dihujat oleh Saifuddin Ibrahim Tapi Kristen juga dihujat Kristen juga dicaci maki Dan ini adalah bukti Videonya masih ada Pantesan ya Luntang lentung di Amerika Mungkin karena Donatur sudah gak ada Yang mau ngasih Gimana mau ngasih Lawang Kristen aja dihina Kristen aja Dihujat oleh Saifuddin Ibrahim Dilarang masuk Kristen Karena di Kristen Banyak penipu Katanya ya Kata Saifuddin Ibrahim Sekali lagi Bukan kata saya Mohon maaf Apabila ada silap kata Saudara-saudariku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan tolong kirimkan link ini Kepada Saifuddin Ibrahim Sampai jumpa di video selanjutnya